Mikael Tata, mundur dari Arema FC demi gabung Persebaya Surabaya, kini jadi idola baru bonek. Nama Mikael Tata menjadi sorotan terbaru dari Persebaya Surabaya. Pemain yang didatangkan pada bursa transfer paru musim itu mencuri perhatian di laga debutnya bersama Bajul Ijo beberapa waktu lalu. Bahkan, penampilannya dianggap bisa menjadi penantang serius bagi Kapten Reva Adi Utama yang belakangan justru mengalami penurunan performa. Bonek juga turut memberikan apresiasi terhadap penampilan apik yang ditunjukkan oleh ex-Arema FC itu. Dilansir dari Tribun Wow, Mikael Tata adalah bekiri berusia 19 tahun yang sebelumnya sempat membela Arema FC di paru pertama Liga 1 2023 lalu sebelum bergabung dengan Persebaya Surabaya. Saat bermain untuk Arema FC, Mikael Tata mencatatkan 13 kali penampilan untuk Singo Edan sebelum akhirnya berpisah di putaran kedua Liga 1 2023 ini dan memilih bergabung ke Persebaya Surabaya. Kepindahan Mikael Tata dari Arema FC menuju Persebaya Surabaya tersebut diakini justru menjadi tonggak kebangkitan dari karir pemain kelahiran Jakarta 19 tahun silam tersebut. Pasalnya, Mikael Tata kini menjadi satu nama yang menjadi idola baru bonek mania di Persebaya Surabaya paru kedua Liga 1 2023 ini. Mikael Tata sendiri baru mendapatkan kesempatan untuk gebut dalam balutan seragam Persebaya Surabaya pada laga tunda pekan ke-18 Liga 1 2023 lalu saat Bajul Ijo menghadapi Persis Solo. Dalam laga melawan Persis Solo tersebut, Mikael Tata mampu mencatatkan menit bermain selama 90 pertandingan penuh dan membukukan satu kartu kuning untuk Persebaya Surabaya dalam pertandingan yang berakhir imbang satu-satu tersebut. Bonek juga turut memberikan apresiasi terhadap penampilan apik yang ditunjukkan oleh ex Arema FC itu. Viral Carlos Fortes masuk akuntrol dunia, kejadian lucu laga Persis vs Arema FC terungkit kembali. Striker PSIS Semarang yang sebelumnya sempat bermain untuk Arema FC, yakni Carlos Fortes tengah viral di media sosial setelah kejadian lucu yang menimpannya di Liga 1 2021 lalu muncul lagi. Dalam kiprahnya bersama Arema FC, karir Carlos Fortes sempat diwarnai dengan kejadian unik, khususnya pada saat laga melawan Persis Kediri di pekan ke-13 Liga 1 2021 lalu. Pasalnya, dalam laga Arema FC melawan Persis Kediri di pekan ke-13 Liga 1 2021 lalu, Carlos Fortes sempat terlibat duel dengan beklaskar macan putih, yakni Arthur Felix. Namun, duel tersebut harus menjadi ajang yang menyakitkan bagi Carlos Fortes, mengingat rambutnya yang gimbal dijambak oleh Arthur Felix saat laga antara Persis Kediri melawan Arema FC tersebut. Awalnya, Carlos Fortes hendak mencoba menggiring bola untuk melewati Arthur Felix, namun back Persis Kediri tersebut memberi penjagaan ketat kepada striker Arema FC itu. Carlos Fortes yang mencoba melakukan gerakan memutar di menit ke-83 pertandingan, malah dijambak oleh Arthur Felix dan membuat bomber Arema FC tersebut meringis kesakitan. Alhasil, Arthur Felix mendapat ganjaran kartu kuning karena menarik rambut Carlos Fortes meski akhirnya tampak sedikit tertawa karena aksi nakalnya tersebut kepada pemain nomor 9 dari Arema FC itu. Meski kejadian duel dari Arthur Felix dan Carlos Fortes tersebut sudah berlalu lama, namun ada akun troll seputar sepak bola dunia yang mengangkat kembali duel pemain Persis Kediri dan Arema FC itu. Melirik dari cuitan X at Troll Football, kejadian lucu antara Arthur Felix dan Carlos Fortes tengah diunggah oleh akun tersebut, ia menuliskan. Pelatih, hentikan pemain nomor 9 dengan segala cara. Pemain nomor 5, siap laksanakan, cuit X at Troll Football.